Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang di perkuliahan perdana di semester 1 tahun akademik 2020-2021. Oke, biar lebih mirip data videonya dimatiin aja ya, videonya bisa dimatikan biar kalau pakai yang pakai HP itu bisa memperirip kalau di rumah ya, kalau di rumah. Nah, jadi biar apa namanya lebih hemat kuota juga, karena tidak perlu share video, tapi hanya by sound suara. Oke, langsung saja saya share screen. Oke. Saya lihatkan jadwal, saya ngajar hari apa aja di semester 1. Oke, disini mata kuliah kalian semester 1 akutansi 1, Pancasila, Matematika, Etika Profesi, dan K3, Komputer Pengolah Kata, Komputer Analysis Basis Data, Sistem dan Teknologi Informasi, dan Keyboarding Skill. Oke, nah disini di mata kuliah komputer pengolah kata dan komunikasi itu diambu oleh saya pada hari selasanya ya, pada hari selasanya. Nah, kalau besok berarti komputer komputer pengolah kata dan komunikasi itu besok jam 7.30. Ingat-ingat temannya, kalau ada yang belum tahu, bisa dikasih tahu besok pukul 7.30. Itu kuliah komputer pengolah kata dan komunikasi. Jadi, untuk hari ini, Senin, kuliahnya komputer untuk Analisa Basis Data. Nah, jam 1 sampai jam 16. Nanti ketika ada Pak Rahmat sudah siap, nanti kalian akan diajar juga oleh Pak Rahmat dari PT. Semangglese. Oke, terus di hari Rabu, jadi setiap hari nanti akan bertemu dengan saya, nanti kalau sudah Pak Rahmat sudah siap, nanti di hari Senin Pak Rahmat. Jadi, ketemu saya di hari Selasa, Rabu dan Kamis. Selasa besok komputer pengolah kata, kalau hari ini komputer untuk Analisa Basis Data. Nah, terus di hari Rabu kuliahnya Keyboarding Skill. Nah, Keyboarding Skill itu bisa kalian nabung beli keyboard. Keyboard yang, apa namanya, di penjual, apa namanya itu, aksesoris laptop. Jadi, kalau misalnya saya masih belum dibeliin laptop, bisa beli keyboard. Matiannya, nanti soalnya kita, apa namanya, uji kecepatan ketik dengan aplikasi 10 fast finger. Nah, jadi di sini ya. 10 fast finger. Nah, di sini. Jadi, ini nanti web, kamu bisa buka webnya, gratis ya. Jadi, gratis. Nah, di sini ada start typing test. Sebelum start typing test, kalian bisa daftar dulu. Daftarnya gratis. Ya, nanti pakai email. Pakai login di sini. Create account. Kamu create account dulu. Nanti di sini bisa milih bahasa yang kalian ujikan. Bahasa Inggris kah? Bahasa Indonesia kah? Bahasa Cina kalau bisa? Nggak masalah. Nah, di sini nanti untuk semester 1, bahasa Indonesia dulu. Setelah itu baru semester, tengah semester, habis UTF, baru ke bahasa Inggris. Jadi, itu nanti di mata kuliah. Pak, suaranya terlalu pelan. Suaranya pelan. Oke, kalau ini, sudah jelas? Suaranya sudah jelas? Iya, Pak. Jelas sudah. Nah, oke. Nanti di tengah semester, nanti akan pakai latihan ketik bahasa Inggris. Tapi kalau masih semester 1, sebelum UTS, masih menggunakan bahasa Indonesia. Nanti kalian create account ya, di sini ya. Pas hari Rabu. Nanti saya ajari. Tapi kalau ada yang sudah buat, ya Alhamdulillah. Situsnya ini, 10fastfinger.com. Nah, jadi itu. Nanti bisa cetak sertifikat di sini juga. Oke, lanjut. Mata kuliah. Selain keyboarding skill di hari Rabu, di hari kemis sistem dan teknologi informasi. Oke. Untuk mata kuliah sistem dan teknologi informasi, nanti bagaimana kita mengetahui informasi dan teknologi, terus digunakan sebagai skill tambahan dalam mendapatkan pengalaman, khususnya nanti di bidang kewirausahaan kalian. Jadi, nggak hanya di bidang pertantoran, tapi bisa digunakan di bidang kewirausahaan. Yaitu di sistem dan teknologi informasi. Jadi, untuk hari ini, komputer untuk analisa basis data, itu lebih condong ke Excel. Pasti kalian sudah paham. Yang sudah paham, tapi yang belum paham ya, apa namanya? Belajar. Ini yang saya buka, ini Microsoft Excel. Coba dilihat. Ini Microsoft Excel. Nanti seperti apa pola pembelajarannya Microsoft Excel? Nah, ya ada kayak gini. Misalnya ada tabel. Saya membuat tabel. Terus di sini ada hitung-hitungan. Misalnya di sini 1, di sini 25, di sini 23, terus di sini 26. Nah, Excel itu bisa kita pakai rumus. Nah, fungsi dari Excel itu membantu pekerjaan kita. Nah, yang awal mulanya itu bisa pakai kalkulator, digandikan dengan Excel itu sendiri. Rumusnya gimana caranya? Dimulai dengan sama dengan. Sama dengan itu rumus awal pembuka. Oke ya, paham ya? Rumus awal pembuka. Terus di blok. Nah, satu per satu. Nah, satu. Diteken. Pakai mouse. Diteken, didrag. Enter. Itu kenapa kok value? Karena belum ada. Kenapa kok masih itu Pak? Sama dengan zoom. Kalau hanya ini aja. Sama dengan. Ini di blok. Enter. Value. Kenapa kok masih value? Karena belum ada. Ini hasilnya disuruh apa sih? Dia bingung. Oke, paham ya? Dia ini belum ada rumus pembuka setelah sama dengan. Sama dengan merupakan rumus pembuka dari Excel. Rumusnya itu kalau misalnya zoom tanpa sama dengan ya enggak bisa. Ya, harus sama dengan terus ketik sum. Terus kurung buka, kurung tutup. Kenapa kalau diakhiri kurung buka, kurung tutup? Kurung buka itu menandai awal yang mana yang akan diproses. Kurung tutup akhir dari angka yang akan diproses. Nah, terus ketik enter. Sum itu merupakan rumus penjumlahan total. Jadi, mulai dari sheet 1, sheet 2, sampai sheet 3. Nah, ini dijumlahkan menjadi 50. Terus, jika saya ingin mengurutkan nomor. Nah, ini tinggal di sini. Paling pojok bawah. Ya, ditarik aja. Ditarik. Nah, ini untuk nomor sama. Sama dengan copy paste. Ya, copy paste-nya. Excel itu begitu. Dari pojok bawah ditarik ke bawah. Pak, ditarik ke atas bisa. Nanti akan saya praktekan. Untuk tidak menjadi copy paste, tapi nomor urut. Caranya gimana? Kamu klik di sini, auto-build. Build series. Nah, nanti akan muncul angka urut. Runtut. 1 sampai 2, 13. Nah, ke atas. Bisa, bisa. Tinggal tarik aja. Tret. Nah. Kalau field series, dia akan hitung mundur. Kalau 50, ke samping. Nah. Kenapa kok angkanya banyak? Karena yang saya syarat ada rumusnya. Sehingga rumus yang di sini, menjumlahkan 1, 2, 3, 4. Rumus ini, dia menjumlahkan ini sampai ini. Rumus ini, dia menjumlahkan ini. Jadi gitu. Oke, paham ya? Untuk digeser ke samping, bisa. Samping, seret. Kalau tanpa field series, ya. Nomornya sama. Tapi kalau field series, ya. Nomornya beda. Nah. Ini pak kalau ditarik ke samping kiri, bisa. Nah. Jadi negatif. Jadi seperti itu. Oke. Oke. Ini merupakan contoh Excel. Di Excel itu ada menu file. Ada menu home. Ada menu insert. Ada menu pack layout. Ada menu formulas. Ada menu data. Ada menu review. Ada menu view. Ada menu... Ini saya sendiri yang menginstall plugin. Ada plugin. Nah. Di home itu sendiri. itu ada beberapa menu diantaranya bisa milih font. ukuran font. Ukuran font. Bold, italic, underline. Itu harus kalian ketahui. Bold itu apa? Kebal. Italic itu miring. Underline itu. Garis bawah. Misalnya ini pak. Saya ingin dikasih kotak-kotak. Caranya gimana? Di blog yang ingin dijadikan kotak-kotak. Kamu klik di sini kotak. Terus all border. Jadi seperti itu. Nah. Gimana? Gampang kan? Gimana? Caranya mewarnai pak? Gimana pak? Cara mewarnai kotak yang diwarnai di blog. Caranya nge blog gimana pak? Caranya diteken satu dulu. Terus kamu teken sampai bawah. Jangan dilepas ya. Dilepas baru di akhir. Klik. Warnanya kuning. Tinggal kuning. Caranya separuh yang lain pak. Kamu klik satu. Yang paling atas. Kamu tahan. Kamu geser ke bawah. Lepas. Kamu warnain apa? Hijau. Oke. Yang sampingnya bisa? Bisa. Ke atas, ke samping. Ke samping kanan. Samping kiri. Ke atas, ke bawah. Itu bisa. Dilepas kalau sudah. Dikasih warna. Jadi seperti itu ya. Ini fungsi dari warna. Terus disini pak. Ini maksudnya apa ya? Disini ada tulisan di atas, di tengah sama paling bawah. Itu fungsinya itu seperti ini misalnya. Saya besarkan. Cara besarnya gimana? Paling bawah di drag. Ngedragnya enggak disini. Ngedragnya enggak disini. Tapi yang row. Row. Paling kiri. Row. Row value. Bukan yang, apa namanya, yang kolom. Kalau Excel. Yang ini ke bawah itu namanya row. Yang samping itu namanya kolom. Yang harus kalian paham ya. Kalau ke bawah itu row. Kalau ke samping itu kolom. Kalau saya bilang kolom ketiga, baris ketiga. Kamu urut dari kolom dulu. Satu, dua, tiga. Kolom tiga. Baris ketiga. Satu, dua, tiga. Jadi ketiga. Seret. Ini pak disini. Ini berarti kolom ketiga, baris ketiga. Jadi seperti itu. Yang tadi saya ajari. Nomor di bawah itu bisa ditaruh di tengah atau di atas. Caranya tinggal klik tengah atau klik atas. Jadi seperti itu ya. Bawah, atas, tengah. Nah. Jadi ketika kalian mengedrag. Seret. Disini. Itu nanti akan keluar. Dia itu ada di atas atau dia ada di bawah. Kalau kecil. Kalau kayak gini. Atas, tengah, bawah tidak kelihatan. Tapi kalau yang besar. Ditaruh di tengah atau di atas. Di situ kan kelihatan. Ini rata tengah. Kalian kan sudah paham. Nah. Terus fitur lagi. Fitur yang ada di Excel itu ketika kalian ngeblok. Dimerge sel. Dimerge. Apa itu dimerge? Digabung. Selnya itu yang awal mulanya ada tiga. Digabung jadi satu. Itu namanya dimerge. Dimerge. Terus disini kalau kalian ingin tipe number. Angka. Ini ada tipe date. Tipe presentasi. Tipe text. Custom. Dan lain. Sebagainya. Terus disini ada conditional formatting. Disini ada format. Nah misalnya. Thread di blok. Conditional formatting. Nah ini. Kita bisa milih. Format. Oke. Nah jadi seperti itu ya. Ya ini fungsi-fungsi dari Excel. Tentunya harus kalian punya dulu laptop. Biar kalian juga bisa belajar. Tapi ketika belum bisa pinjam. Bisa pinjam temennya. Atau pinjam saudaranya. Biar tahu. Fungsi dari Excel itu apa aja. Jadi seperti itu. Nah. Di Excel itu ada format. Yang mana itu bisa menghapus. Formatnya. Caranya clear all. Nah hilang semuanya. Ya. Hilang kan tadi. Tadi kan ini. Control Z. Nah ini kan. Saya klik clear all. Ya hilang. Kehapus semua. Jadi clear all itu fungsinya hampir sama dengan delete. Delete data. Oke. Saya kembalikan. Insert. Nah disini ada insert picture. Ada online. Buat gambar online. Nah. Ini disini bisa kamu block. Coba dibuat grafik. Klik line. Oke. Klik. Oke. Location-nya. Kita taruh disini. Share. Klik. Oke. Klik. Nah. Ini ketika saya buat. Apa namanya. Angka. Ya kan. Saya buat grafik. Itu jadinya tuh gini. 1 sampai 13. Cerat. Kayak gitu grafik. Grafiknya 1 sampai 13 itu gini ya. Bisa juga dibuat ini. Klik disini. Tabel. Ini tabel. Ya kan. Ada angka 1, 2, 3 sampai 13. Datanya ngambil dari mana? Ngambil dari sini. Jadi seperti itu. Nah. Kenapa kok 13 paling besar? Karena dianggap paling luas daerahnya. Sehingga dianggap paling besar. 13. Jadi seperti itu. Nah. Selain fitur insert. Terus ada pack layout. Pack layout itu digunakan untuk nge-print wilayah. Ya. Misalnya ini. Ini aja yang ingin di-print. Ya berarti tinggal klik. Print area. Set print area. Kalau mau nge-print satu kertas. Di kertas ini. Caranya seperti itu. Nah ini ada batasan. Nah berarti nanti yang di-print cuma ini aja. Itu seperti itu ya. Kalau Excel. Emang Excel rumit? Kalau kalian tidak pernah belajar Excel itu akan rumit. Saya kasih tahu. Rumit. Kalau kalian tidak pernah belajar. Itu. Kenapa kok rumit Pak? Karena ini berurusan dengan data. Mahkamata kuliah ini disebut sebagai analisis basis data. Jadi data yang ada di Excel itu bisa dijabarkan. Bisa diapa-apakan. Makanya. Dan bisa dianalisa. Dianalisis. Maka dari itu namanya. Mata kuliah analisis basis data. Karena perkantoran semuanya. Secanggih apapun pasti pakai Excel. Maka dari itu. Kalau kalian tidak bisa Excel itu nanti akan kelabaan sendiri. Nah. Maka dari itu. Mari kita sama-sama belajar Microsoft Excel. Oke. Jadi disini yang sudah saya share. Ada yang tanya. Mungkin kalau ada yang tanya silahkan. bisa pakai resen. Kalau tidak ada yang tanya akan saya lanjut. Nanti disini kuliahnya 40-an menit. Soalnya nanti kalau tidak bayar itu zoom. Zoom itu soalnya kan kalau yang free itu dikasih hanya 40 menit. Kalau sebagai host. Tapi kalau saya ingin lama. Ya berarti ya bayar. Nanti bisa sampai berhari-hari bisa zoom itu bisa. Asalkan kuotanya kuat gitu aja. Tapi kalau saya disini itu sebagai host. Tidak bayar. Ya dikasih waktu hanya 40 menit. 45 menit lah maksimal. Buat seminar seperti ini. Atau belajar online seperti ini. Jadi dikasih waktu hanya 45 menit. Nah itu dari zoom. Oke. Ada saya lanjut lagi kalau tidak ada pertanyaan. Bentar saya bukakan materi. Saya bukakan materi dulu. Karena materinya ada di hard disk eksternal. Kalian juga harus paham apa itu hard disk eksternal. Hard disk eksternal itu sama halnya dengan flash disk. Tapi muatannya lebih besar daripada flash disk. Kalau flash disk kan ada yang 4, 2 giga, 4 giga, 8 giga, 16 giga, 32, 64 giga, 128 giga. Nah ini saya sudah dikasih tau kan. 10 menit lagi mati. Buat apa namanya, zoom. Nah ini sudah hitung mundur. Nanti kalau sudah, ya nanti akan saya langsung upload di YouTube. Nah saya share dulu. Nanti akan saya share juga materinya ya. Materinya akan saya share. Kalian bisa belajar. Buku OPK semester 1. Analisis basis data. Nah ini bukunya ini. Saya punya nanti akan saya share. Buku OPK semester 1. Analisis. Ini bahasa Inggris ya. Oke, disini saya kasih tau kontrak kuliah kita selama satu semester. Peniliran saya dari unsur kognitif, dari UTS, itu bebutnya 20%. UAS bebutnya 30%. Psikomotorik, yaitu dari nilai tugas, keaktifan, dan presentasi itu 20%. Sedangkan nilai efektif itu ada nilai disiplin, sikap, dan perilaku itu 30%. Jadi kalau kalian itu mengerjakan UTS dan UAS, tapi tidak pernah masuk, ya bobotnya cuma 50%. 50% kan kalau kamu dapat nilai 50% kan gak bisa kan, harusnya kan 100%. Sebaik apapun nilai kamu, misalnya dapat 100% pun gak akan bisa lulus, soalnya bobotnya baru 50%. Harus ditunjang dengan tugas, keaktifan ya. Keaktifan kalian, terus presentasi kalian, nanti ada nilai presentasi. Kalau gak ada presentasi ya, saya ambilkan dari nilai tugas, gitu aja. Sama nilai keaktifan. Kalau gak ada keaktifan, saya ngambil dari nilai tugas, gitu. Itu bobotnya 20%. Sedangkan nilai kedisiplinan, sikap kalian, terus perilaku kalian, itu bobotnya 30%. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar keahlian perkantoran elektronik yang meliputi pengoperasian paket program spreadsheet profesional yang berisi tentang dasar-dasar analisis pengolahan data. Apa yang dimaksud dengan spreadsheet? Spreadsheet itu ini ya. Nah, ini namanya spreadsheet. Nah, ini makanya dinamain sheet. Nah, alasannya itu ya. Namanya lembar kerja. Lembar kerja kalian ya ini, satu halaman ini. Seat satu. Kalau tambah ya tinggal klik ini. Tambah ini nanti ada tambahan baru. Jadi seperti itu. Oke. Oke, sudah jelas? Oke, kalau sudah, setelah kalian tahu apa itu spreadsheet, ya. Spreadsheet, profesional berisi tentang dasar-dasar analisis pengolahan data menjadi informasi grafis. Nah, informasi grafis itu apa tadi yang saya kasih tahu? Tabel. Cara membuat tabel yang, tabel pie chart, kayak gitu ya. Itu grafik, itu pakai namanya informasi grafis. Serta dapat diintegrasikan dengan Excel VBA. Nah, nanti VBA itu nanti di, setelah UTS, nanti saya ajarin VBA. Di mana level keahlian mahasiswa dapat mengotomatis sejumlah operasional data, mengolah perintah makro, dan menggunakan aplikasi Excel untuk menunjang semua mata kuliah, dan melaksanakan jenis-jenis pekerjaan yang dibutuhkan di industri. Terus, standar kompetensi, mampu mengoperasikan paket spreadsheet Microsoft Excel, serta mengolah dan menganalisis data menjadi informasi grafis, serta mampu mengintegrasikan Excel dengan Excel VBA. Jadi itu. Excel VBA itu aplikasi. Jadi, kalian bisa membuat program dari Excel. Programnya program sederhana. Nah, jadi nanti bisa membuat tombol simpan, tombol edit, tombol delete, jadi seperti itu. Nah, di sini Microsoft Excel. Dasar-dasarnya sudah saya jelaskan. Workbook tadi sudah saya jelaskan. Worksheet sudah saya jelaskan. Plugin tadi sudah saya jelaskan juga. Plugin contohnya ada ads in Excel, ads in custom. Ads in itu apa? Tambahan. Misalnya di Excel itu enggak ada caranya nge-print gambar. Misalnya. Jadi, kalian bisa install plugin di Microsoft. Install gambar di situ misalnya. Atau print gambar. Jadi itu. Terus, memulai Excel. Memulai Excel itu dengan caranya seperti apa? Dengan memilih menu program. Yang ada di sini. Program. Terus, kamu klik Excel. Nah, di klik. Atau di enter. Nanti akan keluar Microsoft Excel. Terus, dengan Microsoft Office Shortbar. Nah, kalian harus tahu. Yang tadi itu menu program. Ini namanya menu program ya. Ini namanya menu program. Ketika saya klik start. Ini banyak program. Ini namanya menu program. Yalah. Yang namanya, apa namanya? Microsoft Shortbar mana Pak? Shortbar itu ini. Nah, ini namanya Shortbar. Atau Shortcut. Ini. Ini namanya Shortbar. Oke. Harus kalian tahu. Mana yang disebut sebagai menu program. Mana itu Shortbar atau Shortcut ya. Shortcut dari program. Shortcut program. Nah, ini caranya membuka file Excel. Gampanglah membuka file. Caranya seperti apa Pak? Caranya tinggal klik file. Klik open. Terus dibuka komputer. Klik dua kali. Dicari file-nya. Nah, ini file-file Excel semua ini. Kalau hijau-hijau ini. Nah, tinggal dibuka. Open. Nanti akan kebuka file dari Excel tersebut. Nah, itu contoh dari membuka file ya. Terus selanjutnya mengakhiri Excel. Nah, caranya mudah kalau mengakhiri Excel itu. Paling mudah kalau mengakhiri Excel. Nah, ini saya mau hapus sheet dulu ya. Karena nggak perlu. Sheet, saya delete. Save. Nah, save ya. Tinggal file. Save. Nanti akan ditaruh di mana? Ditaruh di harddisk mana? Di C, D, E, atau G, atau H, atau I. Terus dikasih nama. Namanya apa? Terus Excel-nya tipenya apa? Excel 97 atau langsung aja. Excel workbook. Atau kamu klik yang Excel yang 2003. Jadi, banyak tipenya. Bedanya apa? Kalau Excel workbook. Ini saya pakai yang 2013 ya. Jadi, kalau 2013. Dibuka di 2007 nggak bisa. Tapi, kalau kamu save di 2007. Dibuka di 2013 bisa. Jadi, seperti itu. Saya ini 2013. Dibuka di 2017 bisa ya? Nggak bisa. Harus saya save di mana itu? Di 2007. Biasanya seperti itu. Karena nanti kalau tidak dibuat seperti itu. nanti ada yang hilang. File-nya itu ada yang hilang. Jadi, susahnya dari Excel itu. Caranya mengakhiri Excel. Gimana, Pak? Caranya tinggal close aja. Sudah hilang. Sudah di-save juga tadi. Nah, ini sudah saya share tadi. Elemen-elemen dasar. Kalian nanti bisa baca. Ada restore. Ada minimize. Terus, ada Sysbutton. Title bar. Ini yang saya screenshot itu. Excel yang masih kuno ya. Ada scroll bar. Ada toolbar. Formula bar. Terus, di sini ada menggunakan baris menu. Nah, ini ada rumus. Tadi sudah saya sampling juga. Nah, jadi gampang. Kalau kita nanti belajar Excel. Thank you. Terima kasih. Surprise. chat. Terima kasih.